Subscribe dulu buat update beritamu Timnas Indonesia U22 melakoni uji coba kedua melawan Persija Jakarta pada Rabu tanggal 5 April tahun 2017 di Stadion Paterion, Kota Bekasi Duel ini akan menjadi persiapan tim besutan Luis Mila sebelum bertolak ke Spanyol untuk agenda pemusatan latihan Persija dibeliluh oleh Departemen Tim Nasional PSSD karena dari sisi lokasi berdekatan dengan tempat pemusatan latihan timnas Selain itu, banyaknya pemain senior di tim macan kemayoran akan membuat squad Garuda muda mendapat pengalaman dan pelajaran baru Luis Mila juga memiliki misi khusus dalam lagi ini Pertandingan ini suatu proses akan dilakukan untuk mengevaluasi hasil melawan Myanmar dan menganalisis untuk peningkatan kualias pemain Kata Luis Mila Matan pelatih Spanyol U21 ini menyadari timnya banyak sekali kelemahan Hal itu terlihat saat uji coba melawan Myanmar dengan menelan kekalahan 1-3 Kami perlu melihat lagi dalam pertandingan Karena saat melawan Myanmar ada tampil bagus dan ada yang tidak Imbuhnya Melawan Persija Luis Mila juga ingin para pemain merasakan atmosfer duel melawan pemain senior di squad macan kemayoran Ada Bambang Pamungkas, Andri Tani Ardiyasa, Gunawan Dwi Cahyu, Maman, hingga Ismet Sofyan Semua pemain tersebut merupakan senior Hansamuyama DKK di tim Nas Persija tim yang punya sejarah panjang dan tahun ini mereka punya banyak pemain senior dan pemain asing yang bagus Katanya Luis Mila juga berharap duel melawan Persija ditonton oleh fans tim lawan sehingga memberikan tekanan tersendiri kepada pemain Di sisi lain Persija juga tak menganggap remeh sekuat garuda muda Meski dari sisi usia pemain memiliki selisih yang jauh Pelatih Stefano Teko menilai tim Nas Indonesia U22 punya pemain yang bagus di semua lini Uji coba ini sangat bagus buat Persija dan tim Nas yang sama-sama membutuhkan lawan tanding Si ini pengalaman baru buat saya Bermain di stadion baru dan tentunya saya berharap pertandingan berjalan menarik dan supporter menjaga keamanan Kata Teko Stefano Teko menyebut semua pemain Persija siap diturunkan Minus pandi Lesta Luhu yang belum fit akibat cedera Sementara Luis Mila kemungkinan akan mencoba semua pemain dengan format yang sama seperti saat melawan Myanmar Hanya kemungkinan ada perubahan di back tengah Karena Han Samuyama masih dalam tahap pemulihan cedera Prediksi susunan pemain Andri Tani Ardiyasa Ismet Sofyan Maman Abdurrahman Gunawan Dwi Cahyo Resaldi Amar Zuki Sandi Darman Sutep Irfandi Ambrizal Rudy Junior Azevedo Mohdiki Indriana Tri Yuji Utomo Prabowo Riki Fajrin Saputra Bagas Adi Nuklomo Putu Gede Juni Antara Hanif Syah Bandi Muhammad Hargianto Gian Zola Febri Hari Adi Sadil Ramdhani Nur Hargianto Salwa Suh shoah